Perubahan keyakinan memang menjadi sebuah proses hidup yang dialami oleh sebagian orang. Hal ini juga dirasakan pula oleh para selebritis tanah air. Ada dari artis-artis berdarah campuran alias blasteran memutuskan jadi mualaf. Banyak yang tak menyadari hal tersebut. Pasalnya, seleb blasteran lebih sering disangka beragama non-Islam. Jadi tak mengherankan bila publik banyak yang kaget akan hal tersebut. Lantas siapakah para artis blasteran yang sudah jadi mualaf ini? Simak ulasan lengkapnya berikut. Terima kasih telah menonton! Pasti tak asing bukan dengan artis langganan FTV di layar kaca ini? Rina Diana rupanya seleb blasteran berdarah Manado, Pakistan. Tak banyak yang mengetahui bila artis ini seorang mualaf. Bahkan ia sudah berpindah keyakinan sejak tahun 2011. Artis cantik satu ini sama sekali tak disangka seorang mualaf. Bahkan ia sudah 12 tahun memeluk agama Islam. Alice Norin sendiri mulai mempelajari Islam saat ikut ambil bagian film ketika cinta bertasbih. Istri dari Vino G. Bastian ini juga menjadi mualaf. Meski tak banyak yang sadar, tapi Marsha putuskan pindah keyakinan tanpa paksaan. Ia memutuskan sebelum menikah dengan Vino. Ibu satu ini juga memiliki darah blasteran Batak Jerman. Artis cantik ini rupanya berdarah Tionghoa, Batak, dan Sunda. Sejak menjalin hubungan dengan pria muslim, Soraya pun mantap menjadi mualaf pada 2012 lalu. Bahkan setelah menjadi seorang ibu. Soraya mantapkan hati kenakan hijab setelah 2 tahun pasca mualaf. Artis yang memiliki darah Tionghoa, Kalimantan, Manado, dan Belanda ini ternyata juga seorang mualaf. Bahkan Angel telah mantap jadi muslim sejak 18 tahun silam. Mantan Vicky Prasetyo ini pun memantapkan mengenakan hijab. Wanita berdarah Jawa Belanda ini memang sudah lama di tanah air. Menggeluti karir sebagai entertainer. Namun siapa sangka bila Rebecca menjadi seorang mualaf setelah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ketika hadir dalam acara tahlilan. Artis yang juga penyanyi ini juga belas teran berdarah Inggris. Wanita yang kini sudah mantap kenakan hijab ini juga seorang mualaf. Bahkan perjalanan hidup Dewi Sandra ini sempat mengalami pasang surut. Bahkan sampai mengalami pindah agama dua kali. Terima kasih telah menonton!